Intro Sebetulnya ini yang pengganti sebagai rumah mereka yang terkena kebakaran beberapa hari yang lalu. Saat ini kami berada persis di lokasi ini untuk menyaksikan kejadian, lokasi kejadian kebakaran yang ada di suku Baduy. Nah ini pohon-pohon aren yang terkena kebakaran. Pohon duren. Pohon duren dan ini semua bergelimpangan juga sudah matang nih oleh api yang membakarnya. Ini kita coba datang lagi ke rumah yang ada di lokasi kebakaran. Ini salah satu rumah suku Baduy yang berada di Kadu Gede, Desa Kanekes, Kejabatan Widamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dan ini adalah bisa Anda saksikan orang-orang tua kokolot-kokolot Baduy, tokoh masyarakat Baduy. Di sini nampak Jaro Saidi, Jaro Tangtu 12 yang dihormati dan dimuliakan oleh suku dan masyarakat Baduy. Ini adalah beliau. Pak Saidi, ini rumah ini kejadiannya kapan kebakarannya? Pada hari Kamis tanggal 29. Jam berapa? Jam 1.25. Dari mana titik api itu asalnya? Dari rumah tidak ada orangnya. Oh, orangnya ya? Kebakaran ini api tungku ya? Dapur apa? Seperti pageret. Pageret ya gitu ya? Pageret lah. Nah, itulah sudah sekalian. Ini kejadiannya hari Kamis kemarin dan kejadiannya dari titik api mungkin dari istilah di sini itu adalah hau lah gitu ya. Mungkin titik api yang semacam itu. Nah, itu tidak ketahuan. Masyarakat sini kan lebih banyak berladang, berkebun gitu ya. Jadi mungkin ada titik-titik api yang belum terpadamkan sehingga merembet kemana-mana yang pada akhirnya musibah ini mengenai seluruh yang ada di masyarakat Kadugida ini. Saya kira ini sebuah musibah yang memang patut kita renungkan bersama tentu kita memang berharap tidak terjadi. Namun kalau Allah menghendaki kan terjadi, terjadilah kan begitu ya. Dan untuk itu kita musibah ini bertawakal kepadanya bersabar, ikhlas. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di wilayah kampung Kadugida ini betul-betul bersabar dan tetap betul-betul semangat untuk hidup. Dan saya kira mereka semangat bergotong royong tinggi dan saat ini bisa disaksikan mereka tidak ada yang begitu mengeluh. Mereka semuanya semangat tahu ini memang sudah takdir dari yang maha kuasa dan mereka siap kembali seperti sedia kalah. Dan walaupun tentu mereka berharap ada uluran tangan dari kita dari masyarakat di sekitar kita untuk bantuan-bantuan mereka menerima bantuan-bantuan itu. Namun ada titipan pesan dari kokolot-kokolot yang ada di sini sesepuh-sesepuh terutama dari Jaro Tangtu 12 mengatakan tadi itu ketika kita mewawancarai kami menerima bantuan ini bagi mereka yang membantu secara ikhlas dan sukarela tanpa ada dikaitkan dengan hal-hal lain gitu ya hal-hal politik dan sebagainya dan sebagainya mereka menerima dengan ikhlas kalau itu bantuannya tidak dikaitkan itu tapi kalau ada kaitannya dengan urusan politik dan lain-lain lebih baik jangan diberikan kepada kami begitu pesan moral dari mereka dan mereka juga siap untuk mendukung program BBJS ketenagerjaan dan mereka siap mendaptar kembali bagi masyarakat pekerja warga masyarakat Baduy yang belum mendaptar dan kebetulan Jaro Tangtu 12 sudah menjadi peserta dua tahun yang lalu menjadi peserta dan beliau adalah sangat semangat walaupun mereka berada di kampung di jauh dari keramaian tapi ketika kita jelaskan bahwa manfaat BBJS itu adalah untuk melindungi para pekerja-pekerja di ladang di hutan mereka adalah yang buruh-buruh nah mereka ketika di hutan terjadi resiko maka seluruh biaya pengobatan perawatan akibat kecelakaan kerjanya mungkin kena patuk ular mungkin jatuh dari pohon aren dari pohon duren mereka semuanya itu adalah kategori kecelakaan kerja dan mereka itu adalah para pekerja Indonesia dan harus dilindungi oleh BBJS dan kerjaan mereka siap mendaftar untuk itu kami untuk membantu tidak jauh mendaftar maka kami dirikan perisei perisei yang ada di wilayah Baduy itu kita tunjuk perisainya Pak Maman inilah Pak Maman beliau adalah guru SMKN yang mengabdi kepada BBJS sekitarnya saya suka rela mereka ingin membantu masyarakat Baduy dan sekitarnya di wilayah kecepatan Laiudamar untuk mendapatkan perlindungan dari BBJS dan kerjaan untuk itu kita berterima kasih kepada Pak Maman sebagai perisei dan insya Allah Pak Maman akan terus bergerak bergerak untuk membantu masyarakat menyampaikan berdakwah menyampaikan informasi dari negara terkait dengan BBJS Ketanah Kerjaan bahwa sekali lagi BBJS terima kasih terima kasih siap siap akan disampaikan ke Pak Noval Pak Noval itu salam dari Ayah Mursid Pak ya Alhamdulillah sudah sampai kami ketemu sama mereka mohon Bapak yuk bantuan bantuan BPJSnya Pak sudah sampai di lapangan di tempat lokasi menyampaikan informasi dari negara terkait dengan BBJS Ketanah Kerjaan bahwa sekali lagi BBJS Ketanah Kerjaan hadir adalah untuk melindungi seluruh pekerja Indonesia termasuk para pekerja di Baduy pekerja di Baduy dan masyarakat Baduy dan masyarakat sekitarnya yang ada di Kabupaten Lebak Banten pada umumnya itulah cita-cita BBJS Ketanah Kerjaan yang ada di Banten saya Didin Haryono Asisten Deputi Direktur Wilayah Banten menyampaikan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya terima kasih sampai jumpa kita dalam bantuan-bantuan yang lainnya dan insya Allah kita bisa insya Allah BBJS hebat BBJS oke Al-Bangfirullah hebat Rubah Zakat hebat terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax